Intro Sebagai perusahaan gadget premium, Apple berhasil membuat setiap orang untuk rela antri panjang demi mendapatkan iPhone seri terbaru. Di belakang layar kesuksesan itu, para karyawan Apple memiliki budaya kerja yang mengharuskan karyawannya untuk berinovasi. Setiap individu harus bekerja sebaik mungkin agar mereka bisa terus maju dan bertahan di antara persaingan global. Nah, bagaimana budaya organisasi itu sendiri dirumuskan oleh Apple? Jadi, pada awalnya Apple mementuk tim budaya. Selanjutnya, mereka melakukan asesmen budaya dan membuat rumusan value dan slogan baru. Kemudian, perusahaan mulai melakukan kampanye internal atas hal tersebut. Dan untuk itu, Apple sering mengundang pakar atau motivator handal guna berbicara di depan karyawan tentang budaya baru dan perubahan. Bahkan, Apple juga melakukan dialog dengan karyawannya mengenai kejadian-kejadian terbaik yang pernah dialami oleh karyawan perusahaan Apple dan perlu diingat ini berlaku untuk semua level. Kejadian terbaik adalah kejadian di mana tercapai keberhasilan dengan adanya passion dan juga antusiasme. Adanya kepercayaan diri dan memicu lahirnya keinginan untuk mengembangkan diri, inilah kemudian membentuk sebuah tagline yaitu Think Different sebagai muara dari semua kebudayaan yang ada di perusahaan tersebut. Dari tagline tersebut, ada 10 budaya organisasi dan kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu selalu memotivasi karyawan saat bekerja. Ketika reporter CBS bertanya kepada satu sumber mengapa karyawan Apple selalu tampak bersemangat dalam bekerja, dia menjawab, memang kedengarannya sih aneh. Tapi, dalam hal ini dan dengan cara seperti menganggapnya Dewa Teknologi dan mereka mempercayainya. Dipercaya oleh Steve Jobs dan juga karyawannya sebagai hal yang pasti bisa tercapai. Pimpinan organisasi atau perusahaan merupakan orang yang bekerja dengan bantuan dari para bawahannya, yaitu karyawan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dari seorang pimpinan untuk mengusahakan agar para karyawan berprestasi. Kemampuan karyawan untuk dapat berprestasi disebabkan dengan adanya dorongan atau motivasi. Pemberian motivasi dengan tepat akan dapat menimbulkan semangat, gairah dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang. Meningkatnya kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga akan menghasilkan produktivitas saat bekerja. Sedangkan, seseorang yang mempunyai motivasi kerja yang sangat rendah, mereka akan bekerja seenaknya dan tidak berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kira-kira nilai apa lagi atau inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.